Sejumlah kerajinan dengan beragam bentuk dan ukuran ini merupakan kerajinan tangan dari para perempuan di desa Kacek, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitu. Barang-barang seperti keranjang pakaian, meja, kursi, lampu gantuk, tudung saji, dan yang lain dibuat dari bahan dasar lidi nipah yang tumbuh liat di sisi sungai serta tidak terpakai. Di tangan para perempuan yang tergabung dalam kelompok UMKM ini, lidi nipah diolah menjadi barang bernilai ekonomis dan diterima di pasaran. Untuk proses pembuatan, setiap kerajinan tentunya dibutuhkan kecekatan tangan yang sudah terlatih. Lidi nipah yang sudah dibentuk sesuai dengan motifnya, kemudian ditambahkan dengan rangka besi agar kokoh dan tahan lama. Meski kerajinan berbahan lidi nipah ini baru ditekuni selama tiga bulan, penjualan sudah tembus pasar nasional dan direncanakan akan diekspor ke pasar internasional. Produknya seperti laundry basket, ada juga tudung saji, pot-pot bunga, kita mengelah pandan, lampu gantung, macem-macem lah. Diprioritaskan, kemarin kita ikut pelatihan lima kali dari Dinas Kooperasi UKM Bangka Belitung, kita diprioritaskan untuk ekspor rencananya ke Amerika dan Jepang. Untuk kisaran harga, kerajinan ini dijual mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis dan ukuran. Berkat kreativitas, para perempuan yang semuanya merupakan ibu rumah tangga, nyatanya mampu membantu perekonomian keluarga di masa pandemi.